Kepergok mencuri motor milik Jemaah Sholat Subudi Masjid, seorang pemuda babak belur dihajar warga. Sementara itu sebuah rumah mewah di kompleks elit di Depok, Jawa Barat digerebek polisi lantaran dijadikan ajang pesta tanpa izin. Setiap orang diwajibkan membayar 300 ribu sampai 8 juta rupiah. Informasinya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang pemuda babak belur dihajar warga lantaran kepergok mencuri motor milik Jemaah Masjid yang sedang menunaikan sholat subuh. Aksi pencurian ini terjadi Senin pagi di Jalan Tanjung Barengan, Palembang, Sumatera Selatan. Nyawa tersangka berhasil selamat usai dievakuasi polisi sedangkan satu rekan pelaku berhasil kabur dari amukan warga. Di hadapan polisi tersangka menjelaskan modus pencurian dilakukan dengan mematahkan kunci stang motor yang sedang parkir. Dari hasil penyelidikan terungkap, tersangka merupakan residivis kasus curan mort dan begal. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Depok menggerebek rumah mewah yang dijadikan tempat pesta tanpa izin di komplek perumahan elit persona estate Sukma Jaya Depok. Dari dalam rumah ditemukan banyak botol miras dan alat kontrasepsi. Menurut polisi, ada 400 orang yang mengikuti pesta. Setiap orang diwajibkan membayar 300 ribu sampai 8 juta rupiah. Penggerebekan dilakukan menyusul adanya laporan dari warga. Setelah ditelusuri, ternyata acara pesta ini tidak berizin. Saat dikonfirmasi Senin kemarin, penjaga rumah merasa dirugikan. Pasalnya, rumah ini disewa untuk acara ulang tahun kampus. Polres Serang Banten meringkus delapan perampok bersenjata yang kerap menyasar rumah dan toko. Para pelaku dikenal sadis dan tiga melukai pemilik rumah yang melawan. Saat dikonfirmasi Senin kemarin, polisi menyebut komplotan ini sudah mencuri 85 gram emas dan uang 230 juta rupiah dari tiga lokasi berbeda. Penangkapan para pelaku di Tangerang dan Jakarta Barat diwarnai perlawanan. Sebagian pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melawan petugas dengan mengacungkan senjata tajam. Tim Liputan, CNN Indonesia Banjir bandang di sungai Ciwide menyebabkan jembatan putus dan nyaris terbawa arus pasca kawasan Bandung Selatan di guruhujan dengan intensitas yang tinggi. Sementara itu, warga desa Wadas melakukan aksi unjuk raksa. Menuntut Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranau meminta mencabut izin penetapan lokasi pertambangan di desa mereka. Selengkapnya, simak dalam Indonesia 24 Jam. Banjir bandang terjadi di aliran sungai Ciwide pasca kawasan Bandung Selatan di guruhujan beres dengan intensitas tinggi pada Senin Petang. Akibat kejadian ini, sebuah jembatan penghubung dua kecamatan ambruk dan nyaris terbawa oleh aliran sungai. Menurut Kepala Disa Tenjolaya, banjir bandang yang terjadi ini merupakan akibat adanya alih fungsi lahan. Hingga berita ini diterima, belum ada petugas dari instansi terkait yang mendatangi lokasi untuk melakukan asesmen kerusakan. Warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam desa Wadas, Semin Siang melakukan aksi unjuk raksa. Mereka menuntut Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranau mencabut izin penetapan lokasi atau IPL pertambangan batu andesit di desa mereka. Menurut warga, IPL yang diteken Gubernur Jawa Tengah, Gajar Pranau inilah yang memicu konflik. Warga mengklaim sejak awal telah menolak keinginan pemerintah menggunakan tanah dan alam mereka untuk tambang andesit bagi proyek Bendungan Bener. Orang rimba atau suku asli yang termarjinalkan di Provinsi Jambi sangat rentan terserang penyakit, terutama diare, batuk, dan penyakit kulit. Perubahan lingkungan dan ruang hidup membuat orang rimba menghadapi masalah kesehatan yang serius, dan anak-anak orang rimba yang paling terdampak. Melihat hal ini, LSM Lingkungan Wahana Konservasi atau Warsi Jambi memberikan pelayanan dasar kepada komunitas adat terpencil atau yang disebut juga sebagai suku anak dalam. Warsi melakukan pemantauan langsung dengan menempatkan petugas medis di lokasi orang rimba berada. Tim Liputan CNN Indonesia